Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horat Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Admika0619 Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Terror di Koskosan Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun penulis Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Nama karakter dalam cerita ini bukan nama sebenarnya Lokasi sengaja disamarkan Genjar memutuskan mencari kosan yang letaknya tidak jauh dari kantor di bilangan RS Jakarta Selama 4 bulan terakhir ia pulang pergi ke dok Jakarta Dengan menggunakan bis Kemudian menyambung dengan kereta dari Bogor Gadok itu daerah perbatasan Bogor yang menuju ke arah puncak Lama-kelamaan ia merasa tua di jalan Di samping itu ia juga merasa lelah Setelah berhitung-hitung dengan upahnya sebagai karyawan Ganjar menganggarkan mencari kosan yang harga sewa sebulannya Tidak lebih dari 900 ribu Berdasarkan info dari rekan kerjanya Di sekitar MP harga kos-kosanya variatif dan bersaing Ganjar membuat rencana Nanti apabila jadi ngekos Setiap Jumat sore atau malam Ia pulang ke rumahnya di gadok Membawa cucian pakaian kotor Dengan itu maka ia tidak perlu mencuci di laundry Penghematan Lalu Senin subuh ia berangkat kerja dari gadok Pada hari yang direncanakan Ganjar mengambil waktu mencari kosan Saat jam istirahat kantor Supaya waktunya agak panjang Maka ia izin keatasannya jam 11 menjelang siang Dengan harapan paling telat Jam 2 siang sudah kembali ke kantor Tiba di wilayah MP Ganjar memulai perburuan kosan Di bagian depan wilayah MP Yang dekat dengan jalan raya Semua pintu gerbang rumah kos Terpasang tulisan kosan penuh Sedangkan yang tidak terdapat tulisan itu Harganya melebihi budgetnya Ganjar melihat jam tangannya Sudah jam 1 kurang Waduh Harus dapet nih gua Mana udah terlanjur bawa baju kerja buat seminggu Katanya dalam hati Lingkungan di MP berupa gang Hanya lingkungan bagian depan saja Yang bisa dilalui mobil Itu pun tidak semua Sebagian besar gangnya Hanya bisa dilalui pejalan kaki Atau paling banter motor Tiba di bagian semakin menjauh dari jalan raya Ganjar bertemu dengan 3 orang pemuda Yang sedang duduk-duduk Mas dari kosan ya Tanya salah seorang dari mereka Iya bener Ada gak mas Daerah sini Balas Ganjar Sebentar ya mas Kata pemuda itu sambil berlalu Tidak lama kemudian Pemuda itu datang kembali Ada kosan yang kosong mas Kosan ibu Sari Katanya Lalu ia mengantar Ganjar ke kosan yang dimaksud Ganjar pun bertemu dengan ibu kosnya Letak kosannya memang lebih ke dalam lingkungan MP Lumayan jauh dari jalan raya Namun harga sewa kos sebulannya Rp750.000 Harga yang masuk dalam anggaran budget Ganjar Ibu kos selalu meminta fotokopi KTP Ganjar Biar ini kosan campur Tapi peraturannya dilarang keras membawa pasangannya Menginap ya mas Lalu diharapkan keikut sertaannya Jika ada acara warga disini Papar ibu kos Acara apa itu bu Tanya Ganjar Ya misalnya 17 Agustusan Terang ibu kos Oh itu Baiklah bu Siap Balas Ganjar Kapan mas Ganjar mulai ngisi kamarnya Tanya ibu kos Malam ini juga bu Jawab Ganjar Sepulang kerja Ganjar mulai pulang ke kosan Kala itu waktu mahrib Kamar-kamar kosan terletak di lantai 2 Dari rumah si pemilik Ada 5 pintu saling berhadapan Jadi total ada 10 kamar kos Setelah meletakkan tas ransel Yang berisi pakaian di kamarnya Ia lalu keluar kamar melihat-lihat Sekaligus bermaksud bersahabat Dengan penghuni kosan lain Tapi pintu kamar-kamar lain Masih tertutup Dan lampunya masih gelap Ganjar berpikir Mungkin belum pada pulang kantor Sekitar setengah sembilan malam Ia menyeduh kopi Lalu keluar kamar Dilihatnya kamar yang lain Masih belum datang juga penghuninya Tapi ia melihat 2 kamar dari kamarnya Ada jemuran mini Tapi ia melihat 2 kamar dari kamarnya Ada jemuran mini di depan kamar Yang terdapat beberapa potong pakaian Yang sedang digantung Juga beberapa pasang sepatu Tanda-tanda kehidupan Pikirnya Ganjar melihat ada akses tangga Ke lantai atas lagi Rupanya itu tangga menuju atap Ia pun menuju ke sana Itu pun merupakan atap yang dicorsemen Bisa buat santai-santai sambil ngopi Sambil melihat langit malam Jakarta Tapi suasana tempat itu gelap sekali Si pemilik kos tidak memberi lampu penerangan Sumber cahaya hanya dari pendar cahaya lampu Dari tetangga sekitar saja Saat di atap itu Ganjar merasa geras sekali Sampai-sampai keringetnya berjucuran Heran juga dia Segini panaskah kota Jakarta Apa karena badannya masih butuh penyesuaian Karena selama ini dia tinggal di daerah berhawa pegunungan Sampai kira-kira jam setengah sepuluh malam Karena tidak satupun penghuni kosan lainnya Yang ganjar kira akan ke atap Juga bersantai Lalu bisa berkenalan Ia pun kembali ke kamarnya Yang membuat ganjar heran Hawa gerak di atap itu sudah hampir satu jam Dia di sana Masih terasa juga Tidak meredak Baju kaosnya hampir-hampir lepek Jam sebelas malam Ganjar mematikan lampu kamarnya Berangkat tidur Ganjar terbangun mendengar suara pintu kamar sebelah yang dibuka Lalu ditutup lagi Ia melihat jam tangannya Jam satu dini hari Gokil juga tetangga sebelah Jam segini baru pulang Pikirnya Lalu ia hendak melanjutkan tidurnya lagi Namun tidak lama kemudian Ia mendengar suara anak-anak berlarian Sambil terkekeh riang Lalu berganti suara derap sepatu patofel Tidak lama kemudian Ia mendengar suara sepatu hikel berjalan Dan suara orang lelaki dan perempuan dewasa Yang sedang mengobrol Tidak jelas perbincangannya Di telinga ganjar Seperti bergumam saja Mungkin karena ia sudah setengah tidur Dengan tubuh letih juga Suara orang sedang mengobrol itu Sesekali diselingi tawarannya Lalu suara anak-anak berlarian Sambil tertawa-tawa ceria Juga tetap terdengar Dan kembali suara langkah-langkah sepatu berdatangan terdengar Lalu suara sepatu hikel juga kembali terdengar Berjalan seperti mondar-mandir saja Di lorong kamar kos Ramai sekali Dalam kondisi setengah tidur Terintas dalam benar ganjar Itu cewek jalan mondar-mandir Dia pikir lagi di catwalk apa Namun karena hari ini ganjar terlalu letih Ia pun tertidur kembali Hingga pagi menjelang Pagi harinya jam 7 Ganjar bersiap berangkat kerja Ia membuka pintu kamarnya Lalu mengenakan sepatunya di luar kamar Ia melihat suasana pintu-pintu kamar kos tetangga Tertutup semua dan tidak ada aktivitas sama sekali Ia mulai merasa aneh Semalam rame gitu Tapi pagi-pagi kayak gak ada orang gini Apapada berangkat kerja siang? Anak-anak yang semalam Apa gak pada berangkat sekolah? Pikirnya Ia melihat jemuran pakaian tetangga Kos dua kamar darinya sudah kosong Pakaiannya sudah diangkat rupanya Dan beberapa sepatu yang semalam dilihatnya Tidak ada Namun tampak kotak-kotak kardus sepatu Dalam perjalanan menuju kantornya Ganjar teringat ibu kos menyampaikan Bahwa kosannya itu kosan campur Tapi dia tidak menyangka Ada yang ngekos sekeluarga juga Sampai-sampai anak-anaknya Main tengah malam lewat gitu Lalu katanya dilarang keras bahwa pasangan Kok semalam ada cowok cewek Yang ngobrol semaleman Lalu suara langkah sepatu higel Waktu tengah malam Mungkinkah itu para perempuan penghuni kos Yang kerjanya di tempat hiburan malam Atau jangan-jangan mereka pekerja seks komersial Semua pikiran-pikiran itu berseliwaran Di benak Ganjar Nanti malam Ganjar berniat menjumpai mereka Hari itu Ganjar sengaja pulang dari kantor Lebih awal dari biasanya Jam 5 sore Sehingga sebelum mahrif Dia sudah berada di kosan Sewaktu tiba di kosan Kamar-kamar lainnya belum ada Tanda-tanda kehidupan Dilihatnya tetangga-tetangga kos Dua kamar darinya Jemuran mirni dan kota-kota kardus Yang tadi pagi dilihatnya sudah tidak ada Loh kok kayak udah pergi Batinku Setelah sholat mahrif Ia keluar dari kos-kosan Bermaksud dendak membeli makan malam Dan rokok Sekembalinya saat dendak Menaiki lantai dua Ia kebetulan bertemu dengan ibu kos Mereka saling bersapa Maaf bu boleh tanya Kemarin saya lihat Dua kamar dari saya ada jemuran Sama sepatu-sepatu Kok sekarang udah gak ada ya Udah keluar yang ngekosnya ya bu Tanya ganjar Oh mas adit itu Iya katanya pindah kosan Yang lebih deket kantor Jawab ibu kos Oh gitu Kapan pindahnya bu Tanya ganjar lagi Tadi sekitar jam 10 pagi Jawab ibu kos Oh iya bu Kalau yang lainnya pulangnya suka malam-malam sekali Gitu ya bu Lagi ganjar bertanya Yang lainnya Maksud mas ganjar Si ibu kos malah seperti keheranan Itu bu Tetanggo saya Kamar lainnya Ganjar menegaskan Oh gak ada mas Sekarang mas ganjar cuma sendiri yang ngekos Jawab ibu kos Tapi bu Semalam saya ngedengeramai banget Seperti banyak orang Saya pikir yang ngekos juga Jelas ganjar Ah biasa mas Disini kan pemukiman padat Nempel-nempel tembok sama tetangga Paling tetangga-tetangga sebelah masih pada melek Argumen ibu kos Tapi tenang aja mas Nanti juga ada temennya Gak lama Juga pasti ada yang sewa kos lagi Disini kos-kosan rebutan Sambungnya Oh gitu ya bu Baik bu Kalau gitu Saya ke kamar dulu Ganjar enggan membahas lebih lanjut Namun dalam benaknya Ia tetap merasa ada yang jenggal Saat di kamar dia membuka laptopnya Sekedar menonton film yang menjadi koleksi dalam folder net Sampai-sampai kantuknya datang Jam 11 malam ia mematikan laptopnya Kemudian beranjak tidur Blak Blak Ganjar terbangun dari tidurnya Mendengar pintu kamar tetangga kos Seperti ada yang membuka Lalu ditutup Lalu seperti malam sebelumnya Terdengar suara anak-anak berlarian Sambil terkekeh riang Kemudian suara langkah sepatu fantovel Lalu suara orang sedang mengobrol Bercengkrama Lalu Suara langkah sepatu higel Bak paragawati berjalan di gatewalk Ia melihat jam tangannya Sekitar jam 2 dini hari Lalu ia duduk di depan kasur Memasang kedua telinganya Agar memperjelas pendengaran Tidak salah Ia memang mendengar jelas Suara-suara itu Lalu ia beranjak Menuju jendela kamarnya Dan menyibat gordennya Tidak ada seorang pun di luar Dan suara-suara itu Seketika lenyap Suasana seketika senyap Ganjar terperangah Ia bingung Kemudian ia menutup Kembali gorden jendelanya Lalu suara-suara itu Kembali lagi Di luar kembali ramai Ia lalu cepat-cepat Membuka kembali gordennya Tetap tidak ada siapapun di luar Dan suara-suara itu lenyap Begitu saja Kali ini Ia berpikir mencoba sesuatu Kembali ia tutup gorden jendelanya Benar saja Suara-suara itu kembali terdengar Di luar kembali ramai Ia lalu cepat-cepat Membuka kembali gordennya Tetap tidak ada siapapun di luar Dan suara-suara itu lenyap Begitu saja Kali ini ia berpikir mencoba sesuatu Kembali ia tutup gorden jendelanya Benar saja Suara-suara itu kembali terdengar Di luar kamar Seperti ramai kembali Lalu ia buka gorden itu pelan-pelan sekali Dan hanya celah kecil Buat ia melihat Lebih tepatnya mengintip Gila Tidak ada siapapun Dan lebih mengherankannya Suara-suara itu hilang begitu saja Suasana kembali hening seketika Bulu kuduk ganjar mulai merinding Berdiri Mendadak rasa takut menjalar Ia segera ke kasurnya Menutup pendengarannya dengan pantap Berdoa-doa apapun yang setahu dia Katanya mengusir hantu Sampai-sampai dia tertidur Kesokan harinya sepulang kerja Setelah menjalankan sholat isa Ia mengaji Surat Yasin Setahunya Hantu, setan, dan sebangsanya Akan takut mendengar lantunan ayat-ayat suci Khususnya Surat Yasin Selesai membaca hatinya sedikit tenang Meski tidak dipungkiri Semakin malam Ia merasa was-was Kemudian saat malam semakin larut Ia pun hendak beranjak tidur Dengan terlebih dahulu berdoa Pagi harinya Ia bangun dengan merasa bersyukur Tidak ada gangguan apa-apa Surat Yasin berhasil mengusir mereka pikirnya Akhirnya Ganjar berhasil melewati seminggu pertamanya di kosan Sebagaimana rencana diawal Pada Jumat malam Ia pulang ke rumahnya di gadok Membawa pakaian kotor untuk dicuci Senin subuhnya Ia berangkat ke kantor dari rumah Hari Senin itu Ia pulang dari kantor jam 9 malam Tiba di kos Setengah jam kemudian Saat tiba di kos Ia merasa gunda Karena dipikirnya Akan ada penghuni kos baru Ternyata masih sendirian Setelah mandi Karena hari itu Ia begitu letih Ia langsung pergi tidur Sekitar jam 1 dini hari Ia terbangun Karena mendengar Kicau burung bersahutan Ia tidak hafal suara-suara jenis burung Namun yang pasti Kicau burung itu Tidak terdengar merdu Lebih ke kicau burung yang panik Karena merasa ada bahaya mengintai Ia mencoba mengapekan Namun matanya sulit terpejak Aduh Apalagi ini Liriknya Namun lama-kelamaan Rasa kantornya datang juga Antara tidur Dan masih terjaga Ia melihat Di sudut kamarnya Ada sosok hitam Dengan posisi berjongkok Ganjar ingin Membuka matanya lebar-lebar Untuk melihat Siapa atau apa gerangan Yang berada Di kamar bersamanya itu Namun Saking terlalu lelahnya Ia kembali terlelap Ia kembali terbangun Kali ini dikarenakan Ada sesuatu Di telapak kakinya Lebih tepatnya Ia merasa telapak kakinya Ada yang menggelitiki Sebenarnya ia ingin bangun Namun ia merasa sangat takut Karena ia tahu Itu pasti bukan manusia Saat masuk kamar Sepulang kantor Sampai akan beranjak tidur Ia yakin Sayakin Kakinya setinggi-tingginya Sehingga seolah Menyerupai posisi janin Dalam perut Kemudian ia berdoa Mencoba melawan rasa takutnya Gelitikan itu berhenti Hatinya masih berdebat Was-was Akan apa yang mungkin Terjadi berikutnya Akhirnya ia tertidur juga Hari-hari berikutnya Ganjar pulang ke kosnya Tidak pernah dibawa Pukul 9 malam Rata-rata antara jam 10 Sampai jam 11 malam Alasannya adalah Agar setibanya di kosan Ia sudah sangat telah Dan berharap tertidur pula Sampai pagi Benar-benar kosannya Hanya semata Buat ngembang tidur Saat tidur pun Kamarnya selalu dalam Keadaan terang-benderang Ia tidak berani Mematikan lampu Namun demikian Tetap saja teror Dari mereka yang tidak Kesat mata Membuatnya terjagat Meski tidak setiap malam Namun dalam seminggu Setiapnya Dua malam Mengalami kejadian Di luar nalar Tujuan awal ngekos Adalah untuk Mengatasi kelelahan fisiknya Karena jarak Ternyata saat ngekos Ia bukan saja Lelah fisik Jiwanya juga sangat telah Akhirnya Ganjar memutuskan Keluar dari kosan itu Ia hanya mampu Bertahan sebulan di sana Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk like Comment Share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap Di channel Radio Horror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton